Transaksi pakai live-in by Mandiri. Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit. Cek terus jumlah live-in poinnya. Untuk riburuan, buka tabungan dan transaksi terus pakai live-in by Mandiri. Ayo, Bang. Gue mau investasi aja. Tapi ngerti caranya. Jangan khawatir. Kamu bisa investasi beragam aset sekarang nggak pakai ribet. Semua ada di aplikasi Plo. Betul, bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya. Hanya dengan tiga klik, kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung. Kapan lagi? Peluangmu sekarang. Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi. Biar nggak bingung kayak gini. Salah. Investasi sekarang di aplikasi Peluang. Satu aplikasi beragam investasi. Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto. Cocok buat kamu yang baru mulai. Sekarang, investasi dan produk investasi lainnya. Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan. Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh. Caranya gampang banget. Hanya dengan tiga klik, kamu sudah bisa menjadi investor. Aku sudah mulai investasi. Kamu kapan? Peluangmu sekarang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Oh-oh-oh Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Tak pandang kawan dimana Sama-sama kita bisa hidup hebat And let's go all the way and move in Because your life is worth living Now this is our time Gerak lebih cepat, hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Berlari bersemangat Fiesta Point kini telah berubah ke Living Point Gampang dapatnya? Keceba adai hadiahnya Download dan transaksi pakai Living by Mandiri Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit Cek terus jumlah Living Point-nya Untuk buruan Buka tabungan dan transaksi terus pakai Living by Mandiri Gue mau investasi aja Tapi gak ngerti cara Gak pakai ribet Semua ada di aplikasi Peluang Betul Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik Kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung Kapan lagi? Peluangmu sekarang Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung kayak gini Salah Investasi sekarang di aplikasi Peluang Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Fahil Yang akan bertindak sebagai pemandu acara Pada sesi pertama di konkurs hari ini Yang akan memberikan kita nikmat Serta riski sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir tepat waktu Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara ini Yang terdiri dari Dekon Bank Mandiri Peluang Bun Sayuran Pagi Serta PT Menara Indonesia Sebelum sesi utama Dekon Kurs ini dimulai Mari kita dengarkan terlebih dahulu Sambutan dari Vicky De Vito Valerian Sebagai chairman MSS FBUI Pada Tavito Waktu dan tempatnya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Teguh Dartanto Selaku Dekan FBUI Beserta jajarannya Yang terhormat Ibu Irvani Selaku ketua PKM FBUI Yang terhormat Ibu Alexandra Iskander Selaku ketua Iluni FBUI Yang terhormat Bapak Adi Hujunarko Dan Pak Bayu Murti Selaku Lecturer pada sesi 1 Dekonkors FBUI Yang terhormat Kak Ajeng Selaku moderator Pada sesi 1 Dekonkors FBUI Dan yang saya banggakan Teman-teman Mahasiswa Berkat rahmat Dan ridonya Kita bisa berkumpul Bersama Akhirnya Setelah penantian lamanya Karena ada pandemi COVID-19 Acara Dekonkors ini Merupakan Acara Atau program Kolaborasi Antara MSS FBUI Dan Iluni Yang mana Merupakan Suatu yang Esensial Dan Memiliki Peran yang vital Bagi kehidupan kita Terutama Bagi kita yang Memiliki Kepentingan Di ekonomi Acara Dekonkors ini Akan terdiri Dari sebelah sesi Yang mana nanti Masih-masih Atter Dari Expertnya Di bidang masing-masing Yang mana juga Kebanyakan dari Alumni FBUI itu sendiri Yang juga Telah hadir pada hari ini Jadi Suatu Kebandaan Dan Suatu Momen yang mungkin Kita gak bisa lupakan Bisa bertemu dengan Alumni Dan Kami Selaku mahasiswa Menyucapkan Terima kasih Terbesarnya Kepada Alumni Dengan inisiatifnya Untuk Berkontribusi kembali Kepada Secara seksama Supaya nanti Itu kebermanfaatannya Juga bisa diterima Secara maksimal Oleh kita semua Kurang dan lebihnya Terima kasih Itu saja Kata-kata sambutan Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kepada Kak Vito Atas sambutannya Lalu mari kita dengarkan Sambutan dari Ibu Sandra Selaku ketua Iluni FBUI Terima kasih Good morning to all of you. Please allow me to introduce myself. My name is Alexandra Askandar, the chairman of Ikatan Alumni FPBUI or Iluni FPBUI. I would like to extend a warm welcome to each and every one of you to the first session of the current course program. Iluni FPBUI has a vision to be a community that is generic and strategic for a sustainable impact. There are three actions in order to achieve the vision. First is ecosystem. We aspire to develop an inclusive, supportive, and solid ecosystem within FPBUI alumni network. The second is prominent. We are committed to become a strategic partner for the faculty to strengthen the position of the FPBUI as a center of excellence. The last one is value creation. We aim to build value creation through foundation for Indonesia's progression. To attain those aspirations, one of our initiatives is the Digital and New Economy Course or DECON course, a special design educational program presented by the Digital Economy Division of Iluni FPBUI and the DECON who will share insights about digital economy industry ranging from fundamentals, practical knowledge, and the case study that are relevant to the current and future of Indonesia's digital economy industry. There are students with alumni who are also experts in this field. Hopefully, the synergy between the faculty and Iluni through this DECON course can further support FABUI in shaping the brightest future young generation for Indonesia's economic progress. I welcome you all once again to the first session of DECON course. I hope that you will have a great time ahead. Be inspired! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kami landscape. Halo selamat pagi. Wah senang sekali nih bisa ada di kampus FPW lagi setelah sekian lama saya juga ke kampus. Jadi teman-teman sekali ini sangat beruntung sekali untuk bisa hadir di acara Defcon kali sudah join the session please enjoy the ride, fasten up your shield bed nanti ditanya langsung aja kalau misalnya bingung-bingung gitu ya. Perkenalan nama saya Ajeng Karina Sari, saya dulu di FE manajemen 2006 udah nggak usah dihitung saya berapa tahun yang lalu lulusnya udah lama lah isilah intinya gitu kan. Saya di Iluni bantu di klaster Digital Econ Course ini. Jadi sebetulnya kami yang di Alumi itu punya atau tergabung di WhatsApp group yang membicarakan tentang Dekon gitu kan, membicarakan tentang Digital Economy Movement dan sering banget nih mengadain semacam kayak force singkat tentang New Economy Landscape. Misalnya ada idea baru, teknologi baru gitu. Nah berangkat dari sana beberapa insight dari Alumi merasa. Jadi harapannya bisa menjembatani ilmu-ilmu yang teman-teman sekalian sekarang lagi pelajari dengan hal-hal yang di luar sana karena sedang trend gitu ya, sedang berkembang. Jadi makanya kenapa judulnya New Economy Landscape gitu kan. Jadi mungkin di bukunya teman-teman sekalian sekarang business case-nya masih Enron, business case-nya masih Nokia, masih Kodak mungkin ya. Jadi dengan adanya kelas ini atau course ini harapannya business case yang teman-teman sekalian bisa lihat itu lebih up-to-date, lebih relevan. Jadi itu background-nya. Nah sebetulnya dari Iluni juga sempat bikin buku Indonesia 2045. Jadi ini salah satu langkah dari Pala Iluni untuk memberikan sumbang sih gitu ya untuk kepada FIW sendiri dan kepada Indonesia secara keseluruhan tentang ide-ide seperti apa sih Indonesia 2045 itu nanti bertindak tanduk atau kondisinya kayak apa sih kayak gitu ya. Nah untuk sesi pertama ini saya akan memperkenalkan dua lecturers yang sangat expert sekali nih di bidangnya gitu. Yang pertama kita akan punya Mas Adi. Mas Adi karena kami sering ada proyek bareng nih di Iluni. Mas Adi ini now panjangnya Mas Adi Wujuan Arko. Mas Adi di latar belakangnya Mas Adi ini pernah bekerja di beberapa investment company kayak JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse dan beberapa hedge fund company lainnya gitu. Saat ini Mas Adi mengelola bisnis atau investment fund-nya pribadi gitu. Untuk BG tahun 2000 Mas Adi bergabung di founder mungkin ya Mas ya, di salah satu travel online pertama atau startup travel Indonesia pertama namanya indo.com dan Mas Adi pernah jadi Board of Commissioner di detik.com. Mas Adi biasanya diving maraton pakai baju Spiderman. menurut banget ya Mas ya. Saya nggak kebayang masih lari pegang baju Spiderman gitu ceritanya. Oke itu lecturer yang di sesi satu, nanti lecturer di sesi dua kita akan punya Pak Ganesha Bayu Murti. Pak Ganesha ini lulusan D3 doktoral FEUI, dimana Pak Ganesha atau Pak Bayu sekarang ada di Chief Commercial Officer. exposure-nya di mana? Di teknologi atau New Economy Landscape di teknologi innovation. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa tanya apa sih hubungannya antara teknologi sama bisnis proses, teknologi dengan perkembangan bisnis model perusahaan seperti itu. Dan in his part time Pak Ganesha atau Pak Bayu biasa lebih, untuk segera nih bisa cepat-cepat kita belajar tentang New Economy Landscape. Saya serahkan panggungnya kepada Mas Adi sebagai lecturer di session satu. Silahkan Mas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Topik pagi ini adalah New Economy dan Membicarakan lain sejati yang. Membicarakan New Economy dari sisi landscape-nya. Untuk membicarakan hal ini, pointer ya harus jalan terus. Untuk membicarakan hal ini lebih bagus kita sesi pagi ini kita pakai framework cerita. Cerita digital economy itu berkaitan dengan digital and high growth business. Yang paling penting cerita ini adalah mengenai masa depan Anda sekalian. Sedikit mengenai saya, saya adalah pelajar dan praktisi di investasi kurang lebih 30 tahun. Di investment bank, di hedge fund, private equity. Tapi juga dalam kaitan dengan bidang kita ini hari ini, ada juga di venture capital. Salah satunya dengan founder Bukalapak, Zaki dan Sinuk dan di mana di situ ada tim ekonomi UI, Arief hadir di sini dan juga Hafid hadir di sini. Mereka yang bantu mengelola sekitar 20an investment untuk kita sebut yang startup stage. Gunung atau naik masuk ke dalam gua, itu selalu ada guide. Saya bertindak sebagai serpaknya, bagi entrepreneurs dan bagi investor. kita selalu dua sisi ya, dalam bisnis terutama kalau kita lihat dalam dunia startup dan high-cost company. Kita akan set pagi ini dengan satu slide ini. Kita akan berkaitan dengan slide ini. Terjadi suatu kejadian yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Dan kita semua mengalami hari ini, semua pakai masker, dan itu adalah bahwa terjadi pandemi COVID. Untuk proksi dari industri ini, saya akan pakai Nasdaq. Nasdaq adalah bursa saham untuk perusahaan teknologi dan high-gross companies. Dan pada saat karena di awal tahun 2020 itu terjadi pandemi. Akan tetapi, pemerintah di seluruh dunia itu melakukan stimulus. Di slide ini, contohnya kalau di Amerika mereka memberikan stimulus sebesar 5 triliun. Ini sangat besar. GDP kita itu kurang lebih 1,1 triliun. Jadi ini hampir 5 kalinya. Dan kemudian mereka melakukan ini untuk bantu langsung. Akses yang terjadi adalah bahwa likuritasnya memengkak dan ini sangat ekstrim. Di 2008 terjadi yang kita sebut global financial crisis. Dan itu ketika lembaga keuangan itu banyak sekali memberikan pinjaman keuangan dan pelebihan dan pelebihan. Terjadi ekses. Untuk bail out saat itu mungkin kurang lebih adalah sekitar 1 triliun. Di Amerika terjadi 5 triliun. Dan itu terjadi di Indonesia, di India, di Cina, sehingga likuritas naik. Dan uang masuk kepada aset. Financial assets. Dan ternyata banyak yang masuk kepada teknologi dan growth stocks. Dan kenapa? Kenapanya abis ini ya. Tapi yang saat hari ini kejadian adalah reversalnya. Jadi kalau terjadi quantitative easing itu membuat aset price levels yang naik, hari ini jadi kebalikannya. dan mungkin rekan-rekan sudah sering denger apa yang terjadi ya di pasar. Ketika kita pandemic, kita harus bekerja, belajar, dan lakukan kehidupan dengan cara lain. Dan pada waktu itu Zoom itu langsung mendapatkan banyak manfaat, banyak customer sehingga dia menjulang naik tinggi. Tapi kemudian setelah pandemicnya mulai usai, kelihatan dari nilai perusahaannya itu turun. Sebagai contohnya hari ini, nilai perusahaan hari ini mereka itu sebesar BRI ya. Ini perusahaan baru. Ketika dia pada puncak-puncaknya, dia mungkin satu perusahaan baru ini sekitar 4 atau 5 kalinya BCA. Jadi sangat signifikan tingkat anti-investor untuk kami dan yang memiliki game Free Fire ya. Jadi ada yang suka Free Fire, ada yang suka CSGO dan lain sebagainya. Tapi ini kelihatan sekali, dia secara ekstrim naik dan sekitar turun. 31 billion, itu sebesar BRI. Dan sebelumnya dia itu hampir besarnya itu pas puncak-puncaknya, mungkin setengahnya pasar saham Indonesia. Pasar saham kita itu sekitar 6,50 billion USD ya. Dan kemudian begitu setelah pandemik, sudah sekitar turun dan karena terjadi quantitative tightening, cash flow untuk perusahaan tersebut itu di-discount dengan suku bunga lebih tinggi sehingga value turun. Sehingga dia itu turun secara ekstrim. Peloton ini paling ekstrim, dia itu adalah untuk olahraga secara online, sepeda dan lain sebagainya. Dia naik sangat tinggi dan kemudian sekarang dia turun jeblok 90%. Di kalangan yang muda-muda suka investasi, salah satu yang terjadi di Amerika dan di dunia diikutin adalah pakai Robinhood di saham. Dia IPO pas pandemik dan IPO sangat tinggi dan sekarang sudah turun harga 70%. Mencerminkan pemakaiannya berkurang tapi juga mencerminkan bahwa cara investasi dianggap jauh lebih risiko. Ini adalah teman banyak-banyak anak muda dan pas pandemik banyak membeli Bitcoin. Ini kalau kita perhatikan grafiknya, set price yang naik gara-gara banyak likuitas yang terjadi. Dua hari terakhir itu ada heboh, itu kalau ada yang ikuti namanya US stablecoin namanya Tera. Nah dia ada afilasi Tera tokennya namanya Luna, dia itu dari 106 dolar jadi hampir 0. Jadi apa yang terjadi dengan stimulus tersebut. Dari segi ekses dan dari segi investasi yang terjadi di pasar saham dan terjadi di pasar kripto dan asetainya, ini dalam sejarah ini bukan hal baru, di abad ke-17 di Belanda terjadi namanya tulip minyak, ada tulip gaya tertentu, ada tulip yang di crossbreed sehingga warnanya bisa dibutuk, itu yang membuat antusias naik. dan kemudian terjadi koreksi. Yang paling penting yang harus di perhatikan lah, dari Nasdaq sebagai proxy untuk perusahaan teknologi dan perusahaan high growth companies, ini bukan pertama kali terjadi koreksi dan kalau kita lihat ya dari long term growthnya, ini mungkin cuma ambil nafas saja dan kita akan pelajari kenapa. Ini adalah satu chart yang dibikin oleh salah satu toko Silicon Valley di tahun 60-an, yang dilihat adalah bahwa dari chip setiap 3 tahun harganya turun setengah, kapasitasnya naiknya berapa X dan turun setengah, dan itu terjadi secara konsisten. Dan kemudian di software itu terus trendnya. Dan trendnya ini terus terjadi dan sehingga diprediksikan di tahun 2045 teknologi itu mustinya bisa menyerupai cara dan kemampuan berpikir manusia. Jadi sekarang yang AI version kita, jangan kan anak kecil masih seperti apa, seperti apa ya, seperti insect ya, tapi kemudian dalam kemajuan teknologi yang terjadi ya secara bersamaan, ini ada yang prediksi bahwa akan terjadi semacam singularity, dimana teknologi itu akan nasdaqnya itu hari ini kelihatannya ekstrim, tapi kemudian laju untuk kemajuan teknologi yang support kegiatan kehidupan manusia dan ekonomi itu secara konsisten ini akan terus berlangsung. Dari kacamata saya, dari investor, tapi juga dari rekan-rekan disini, suka masuk kita masuk ke dalam. Jadi ini kenapa nih selain dari akses likuritas, kenapa orang menilai valuasi tinggi ya, ini anomali bukan. Bagi yang ambil finance mungkin akan paham ini, ini adalah salah satu metode untuk hitung valuasi, TV itu enterprise value, di bawah TV itu kita sebut terminal value, ini asumsinya perusahaan yang gak punya utang ya, ini salah satu metodologi yang kita hitung cashlownya, kita bawa present value dan kemudian kita bisa pakai itu sebagai proxy. secara visual kelihatannya begini, yang merah itu investasi atau yang harus kita keluarkan, yang hijau itu adalah nerimannya. Jadi itu yang komponen pertama itu adalah free cashlownya yang kita bisa proyeksikan, dan kita lihat perusahaan normal itu setiap kali dari itu kita gak bisa proyeksikan, biasanya kita secara investasi kita lakukan ini ya, trik, kita tepat kaya kira-kira nih kalau kita secara terus menerus secara perpetual, terminal value ini berapa sebagai pendekatan fundamental. Kalau untuk perusahaan high growth dan teknologi, ini bentuknya agak beda, kalau yang seperti ini kita mungkin bisa pendeksikan, kalau yang ini, kalau lihat yang di bawahnya aja, itu kalau teman-teman yang sering ikutin di startup atau terlibat, itu kita sebut burn rate. Jadi kalau gak untung-untung, burn. Perusahaan lokal nih, kalau kita suka pesen go food, grab food dan lain sebagainya ya, itu kita pesen, itu kita di subsidi mereka, kita aja gak terasa enak aja kan. Shopee juga mungkin, kok bisa dibayar untuk logistiknya, nanti antar aja bisa jelaskan itu. Tapi ini adalah salah satu fenomena bahwa terjadi gross companies demikian. Kalau dari investor di pasar saham yang kita lakukan, ini ada istilahnya anak-anak muda hodl. Hode semacam ya, semacam visi terobosannya dan mimpinya, itu yang bagaimana kita diskaunkan secara cash flow. Karena cash flownya negatif untuk waktu yang lama. Kadang-kadang bisa tidak ada revenue untuk waktu yang lama. Jangankan cash flow. Google, kalau kita harus pakai pendekatan fundamental, mungkin tidak ada yang invest. Tetapi dia dengan pola yang seperti sebelumnya, ternyata ini naiknya ketika di sejak IPO sekitar 4.000 kali. Banyak ceritanya, banyak inovasinya, tokonya sangat, tokoh Steve Jobs itu sangat menjadi contoh untuk di industri ini. Itu juga ketika di awalnya, dan perjalanannya itu banyak sekali itu risiko sangat tinggi. Tapi dia itu lihat, dari sejak IPO sekitar 200.000 persen. Ini salah satu cara untuk kita katakan marginnya, itu 5-20 persen. Ini bisa gross margin, bisa profit margin, atau bahkan EBITDA margin. Tapi kita anggap margin ya, jadi masih ada untungnya. Tapi biasanya ruang gerakan di sini bisa cek dari perusahaan-perusahaan Indonesia, dari Astra, dari energi, Pertamina. Lihat aja balance sheet-nya. Dan mereka growth-nya dan margin sekitar ini. Yang sebelah kanan, itu ya tech dan high growth. 50-90 persen margin. Kalau kita datang ke warung, kita tanya, mungkin untuk mereka 20-30 persen. Tapi growth mereka ya mungkin setiap bulan, mungkin nambah-nambah. Tapi kalau perusahaan yang teknologi, bukan hanya saja marginnya. Ini fenomena yang orang semua merasa bahwa bagaimana mencarikan the next Google, the next Apple. Dari indikasi valuasi, kalau kita di pasar saham ya, suka kita pakai price to earning. Earning itu kita sebutnya net income ya. Bisa before tax, anggapnya setelah tax ya. Tapi ini berarti dia punya profit, dan kemudian 5-20 kali. Arti apa? Kalau misalnya saya untungnya 10M, berarti kalau 5 kali, saya dinilai 50M. Kalau 20 kali, berarti saya kalikan dengan 20. Juga bisa diberikan sebagai proxy cash flow, adalah price to EBITDA. Jadi kalau saya free cash flow, saya setahunnya bikin 100M, ya mungkin saya kali 5 atau kali 100. Ini salah satu secara fundamental. Tapi kalau kita switch ke perusahaan tech dan high growth, fee-nya bisa 50 kali sampai tinggi banget. Saya tulisnya tater hingga. Price per EBITDA juga bisa sangat tinggi, 50 kali sampai tater hingga. Kenapa tater hingga? Karena kalau perusahaannya itu earning sign negatif, itu berarti go-to itu memiliki profile future, seperti yang tadi kita lihat. dan kalau dia berhasil ya mencapai titik itu, ya harga seperti ini mungkin kemurahan, mungkin. Tapi yang terjadi sejak di IPO dia turun 44%. Grab juga kita kenal dan dia udah turun 80% sejak dia lakukan semacam listing. Dan itu adalah karena mungkin pemakaiannya, kalau khususnya untuk grab dan go itu bukan karena apa ya, slow down. Menurut saya sih, bisnisnya tetap growthnya sangat tinggi. tapi lebih kepada investor melihat bahwa eh, terjadi quantitative tightening, hubungan naik, risiko naik. Risiko-risiko saya masukkan, dan kemudian lihat ada cash flow. Yaudah, saya tidak menghendaki di portfolio saya, saham-saham yang cash flow-nya itu negatif. tapi apakah dia tidak berprospek? Juga tidak ya. Nah untuk perusahaan seperti itu, kok pada mau invest? Tidak ada earnings. Jadi mereka di dunia sales. Jadi sudah tidak punya earnings, sudah lihat salesnya bisa 1 triliun, yaudah dua kalinya dia, tiga kalinya. Nah kalau tidak punya sales yang langsung, itu bisa mereka ketemu dengan cara lain, namanya gross market value. Kalau kita di Travoloka, kita pesan pesawat terbang, hotel, yang dia dapatkan mungkin cuma 1-3% dari komisi, tinggal revenue mereka yang komisi tersebut. Tetapi yang secara tidak langsung, mereka nilai tiket. Yang kalau itu dua itu belum ada ya, perusahaan yang belum ada sales dan lain sebagainya, mereka pendekatannya lebih ekstrim lagi, mereka menggunakan kita sebut TAM, Total Addressable Market. Jadi kira-kira pasar di situ nilainya 20 triliun. Oke ini keestimasi ini dia bisa 10%, jadi 10% dari TAM. Jadi ini sangat agresif. Tapi ini yang terjadi, dan makanya saham, apa apa ya, suka diskusi sama teman-teman, kok orang edan ya, dan apakah teori micro economicsnya berubah? Mungkin nggak berubah, tetapi ada aspek-aspek baru yang dulu belum kita teliti, dan sekarang bisa lebih kita dalami. Yang pertama kalau kita masuk dalam ekonomi mikro, itu ada dua nih, selalu ada kasusnya. yang competition dan monopoly. Yang competition itu terjadi balance di mana, karena begitu banyak produsen, sehingga konsumen diuntungkan. Jadi konsumen bayar yang fair value, produsen justru tertekan dan hanya dapat profit kecil ya. Tapi kalau yang ekstrim di spektrum satunya, adalah monopoly. Dimana monopoly ada natural monopoly, ada bioregulation dan lain sebagainya, tapi intinya adalah bahwa yang perusahaan itu dia punya power untuk naikin harga, turunin harga, lalu orang nggak bisa lari kemana-mana. Ini sebagai contoh, adalah yang punya monopoly Indonesia dengan regulatory, seperti mungkin Pertamina, dia bisa naikin, bisa turunin, ya ada kompetisi tapi mereka yang set standar. PLN juga, PLN itu pure monopoly, kita nggak bisa beli listrik dari siapapun. Yang terjadi di dunia teknologi adalah bahwa orang dulu banyak mengasumsikan terjadi random distribution, tapi untuk yang tech law distribution. Jadi pemenangnya itu secara ekstrim, itu jauh lebih kuat di ring line-nya, dan berpuluhan rasen kalinya, sehingga dia jadi the single player, atau mungkin hanya 2-3 orang. Ini terjadi ya. Google search line-nya mungkin nggak ada artinya. kalau kita beli apa, kalau kita nonton, itu streaming dulu hanya di YouTube, mungkin sekarang ada saingan tiktok lain sebagainya, tapi mereka secara bersama-sama itu akhirnya mematikan bisnis lainnya. itu disedot ya. So that's the law, kita sebut power law distribution. Ini contoh, ini papanya dari semua tech dan high growth companies, Amazon. Revenue 469 billion US dollars. Nanti tolong lihat kalau di Indonesia itu, kita review yang 5-10 billion, itu bisa dituntungkan jari ya. dan ini sangat besar, dan dia itu di e-commerce, dan banyak bisnis itu akhirnya terkonsolasi di bawahnya. Mati atau diambil alih dan lain sebagainya. Mamanya, kalau tadi papanya ini mamanya, itu Apple, dan ini sangat besar, 365 billion. Dan yang menarik ya, seperti iPod yang kita pakai, iPod itu, besarnya itu udah mungkin lebih besar dari misalnya Apple sangat kuat. Berikutnya ini Alphabet Google ya. Total revenue 257 billion. Ingat ya, GDP Indonesia itu 1,1 triliun. Ini ada perbandingan nanti. Microsoft, hampir tidak punya aset dulunya, dan mereka hanya software, dan bisa punya revenue sebesar ini. Karena dia itu sangat diperbantukan oleh cloud servicesnya. Facebook yang sekarang beralih nama meta. Pure software, sama sekali gak punya pabrik gak perlu apa, itu dia 117 billion. Margin dia, gross marginnya, masih tinggi ya. 80%, 90%. Adalah the power law players. Dan levelnya itu udah level negara. Jadi kita kembali lagi ya. Kenapa nih? Orang ekstrim menilai perusahaannya sangat tinggi. Adalah karena hal-hal seperti ini. Tapi karena dengan ada likuitas yang berlebihan, akhirnya terjadi mungkin, terlalu agresif, terlalu spekulasi dan lain sebagainya. Apa, discount factor lebih tinggi. Dan sekarang orang ngeliat, kapan cash flow nya. Kalau kita hitung dengan cara, free cash flow di discount, seperti apa valuasinya. Dan sekarang ini kita lihat akan terjadi koreksi disitu. Sekarang kita masuk ke dalam topik innovation and disruption. Mungkin rekan-rekan disini kan maksudnya sudah digital native. Kalau saya itu belum ada digital, nonton TV, nunggunya itu 1-2 tahun. Pernah saya pindah rumah, lalu dibilang tunggu 5 tahun. Jadi akhirnya kita, dengan tetangga kita dijem. Nah sekarang ini, adaptasi untuk teknologi, dari produksi sama dengan konsumen, dan penyebaran itu sangat cepat ya. Dari pesawat terbang nih, sebagai contoh itu, belum ada mobile. Tapi kalau kita langsung ke bawah, begitu ada seperti mobile phones ya. Jadi lebih cepat, internet 7 tahun, Facebook 4 tahun, WeChat 1 tahun, lalu kemudian Pokemon 19 hari. Saya rasa ada yang ngalahin mereka, itu mungkin kalau nonton di Netflix, ada Squid Games ya. Itu mungkin dalam satu lagi. Innovation and disruption, itu terjadi dengan hal-hal yang baru, yang mereka solve. Kalau kita masuk ke sosial media, angka ini angka luar biasa. Facebook punya 2,5 miliar subscribers. Paling besar di Indonesia saya rasa, selkomsel, itu dia mungkin ada sekitar 140-150 subscribers. Paling besar mungkin PLN ya, tapi dia itu tidak dinamis ya teknologinya. Yang terjadi di hal-hal seperti ini, begitu dia keluar, itu sangat slow growth-nya. tapi terjadi di adaptasi, adaptasi yang tinggi, itu dia langsung cepat naik. Makanya, orang mau bet untuk invest di hal-hal seperti ini. Karena yang teknologi mereka, dan adaptasinya, dan bisnis modelnya itu, sangat eksponensial. Kata-kata eksponensial di Indonesia ini sangat diingati. Ini adalah percentage dari pemakaian di Amerika ya, data dari mereka, adalah untuk teknologi. Kita lihat ya, listrik perlu waktu lama. Kalau kita lihat yang ekstrim di kanan, internet dan cell phone itu sangat curung ya. Sehingga itu menunjukkan growth-nya sangat tinggi. Inilah S-curve yang terjadi untuk beberapa teknologi, dan ada komedi kanannya, kapan kita invest. Di bawah too early, bagusnya tengah-tengah, tapi kita nggak pernah tahu kapan di situ, dan harga udah lari. Di atas ya too late ya, udah fully valued. Zoom, pas pandemik itu, langsung secara signifikan, diminati. Sebelumnya dia rada flat, kena banyak pilihannya, justru pake Skype, Google Meet dan sebagainya. Bitcoin, ini orang terka itu di situ, bisa iya bisa tidak, tapi itu dia teknologi based aset ya, orang mengkatakan mungkin tax-based currency. di bid, di crypto, itu dari nol, sampai dengan ada berapa ratus juta orang punya account crypto itu, terjadi tanpa promosi, terjadi saja. di Indonesia itu ada 7,2 juta takarat apa, estimasinya, untuk mencapai angka tersebut, tapi di crypto tanpa promosi, tanpa ada, tanpa ada kantornya atau apa, itu langsung terjadi, dan angka ini berarti, kalau ikutin S-curve, nggak ada, bisa aja terjadi menjadi 150 juta dalam berapa tahun ke depan. ini yang, apa, seksion terakhir, hal-hal yang sudah terjadi saat ini, dan nilai, nilai di, apa, secara industri itu, sepertinya 14 triliun ya, AI, battery, blockchain, robotics, macem-macem. ini adalah satu fund yang dia punya portfolio seperti ini, yang dia terkat adalah di 20-30, kurang dari 10 tahun lagi, itu dia akan menjadi 210 triliun, yang mana itu artinya bahwa, terjadi, growth-nya itu, 4%, kalau lagi bagus, 6%, pernah kita 7-8%, tapi ini, 50%, dalam artian bahwa, kalau pilih industri untuk bekerja, yang ada di sini, salah satu contohnya. kalau di fund ini, mereka, apa, point out bahwa, AI, itu yang, yang akan signifikan, battery tech, electronic vehicles, blockchain, robotics, dan jin, contoh dari mereka. Kalau di Indonesia bagaimana, nanti rekan saya akan ngisi, legends. Di Dekon sendiri, kita punya home-grown tech founders ya, ada Adrian dari Investree, Timmy, kita bisa, Windy, Awantunai, Dendy yang bikin bedwire, Victor dulu bikin off-world, sekarang bikin hungry, Aderky bikin game, GGWP, Albert bikin ADX, Asia itu untuk advertising tech, Sadat bikin fashion erigo ya, itu teknologi dia pakai dengan social media, tapi juga, yaitu apa, menjuangkan lebih banyak orangnya, tapi saya nggak tampilkan di sini. Apa kesamaan diri mereka semua? Nomor satu lah, solving big problems. Kemudian mereka approach it sangat beda, sampai dipikir bahwa ini pasti nggak akan kemana-mana, atau gagal. Yang berikutnya, mereka memakai new tech dan business model yang gaya baru. Jadi apakah pemain logistik itu pakai teknologi yang lebih canggih? Ya mungkin ada, tetapi business model pun mereka bikin dengan guideline, nanti dengan Mas Budi nanti dia bisa masuk ke situ. Yang jelas adalah bahwa mereka masuk hal ini, itu dilakukan dengan experimenting, dan mereka lawan incoming- incoming yang besar. Jadi di Dekon itu kita banyak yang terlibat di fintech, dan lawan fintech siapa? Adalah bank. Jadi incumbent ini kita kikis market share-nya, dan suatu ketika kita lihat banyak fintech-fintech ini sekarang mengakusisi bank. Yang berhasil akan ada beberapa, yang tidak berhasil akan lebih banyak. Yang terakhir adalah never give up. Ini adalah survei yang kita lakukan di Dekon, yang ikut mahasiswa menyimpulkan bahwa, sangat dianjurkan untuk berkarir di tech. Lalu kalau bisa dari tahun kedua magang, pelajarin 3-4 tech skills di luar pelajaran di SABW. Komit belajar paling tidak 3 minggu di luar kuliah untuk hal tersebut. Lalu kalau mau berteman, main dengan anak-anak pasil kom, fintech, ada yang non-credit products, ada juga yang pakai loan. Education training, masuk investing, venture capital seperti Arief dan Hafid. E-commerce, skill setting dianjurkan. kalau bisa coding silahkan, tapi yang berkaitan dengan bidang kita data analytics, big data, business analytics, digital marketing tools, search engine. Lalu kemudian magang yang dianjurkan, masuk tech company, start-ups, bisa juga ke business consulting, FMCG, retail, marketing agency. Cara terbaik belajar, banyak yang open sources ya, jadi free. Bisa juga ikut yang paid certified, ada yang seperti universitas-universitas Udemy dan sebagainya. Dan juga forum dan komite online, dan kemudian kekenalan dengan yang aktif di bidang itu. Nah, di Dekon, kita punya slogan ya, bahwa pasti kita sama-sama kalau kerjasama akan berhasil. Jadi kalau saya mau mengakhiri dengan wakmi ya, ini dari kultur dunia-dunia pemain di kripto, mereka bilang wakmi, wakmi, wakmi ya. Jadi kalau boleh yang hadirin di sini, boleh nggak tolong berdiri sebentar ya? Tolong berdiri semua. Kita akhiri dengan cara berikut ini ya. Di sini louder daripada yang terjadi ya. Lalu kemudian dengan itu saya mau akhiri silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, teman-teman. Ijinkan saya melanjutkan tadi dari presentasi yang sangat baik dan menunjukkan FEBUI dari S3 jurusan keuangan di tahun 2010. Jadi saya bersyukur karena saya dapat kesempatan selain berkarir sebagai skolar atau sebagai pendidik, pengajar, saya juga berkesempatan sebagai praktisi yaitu di antaraja, salah satu startup teknologi di industri logistik. Jadi mungkin saya mulai presentasi saya, melanjutkan dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi, jadi mengenai the new economy. Jadi mungkin rekan-rekan kalau kita bicara mengenai new economy pasti akan dimulai dari sebenarnya ekonomi itu situasinya seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat adalah bagaimana sih tren ekonomi selama mungkin saya ambil 2 periode yaitu 5 tahun yang lalu dan 3 tahun yang lalu. Jadi kita mulai dari sisi makro, dari sisi negara teman-teman. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, parameter yang saya ambil adalah gross domestic product. Jadi kalau kita mengukur ekonomi satu negara, sudah pasti hal pertama yang akan dilihat adalah GDP. Nah kalau kita melihat dari GDP, kita ambil periode 5 tahun yang lalu teman-teman, ini tahun 2017. Kalau kita melihat dari data yang sudah dibantu, direkapkan, kalau kita bagi berdasarkan region dan negara, sangat oleh region ada tiga ya, yang di sini dimana warna merah, warna hijau dan warna biru gitu ya. Mungkin di sini terlihat secara per country gitu ya, kita bisa lihat bahwa India termasuk 5 besar ya teman-teman ya, dan juga negara-negara lainnya. Nah, kalau misalkan kita lihat potret di periode 3 tahun yang lalu gitu, karena kita pengen melihat perkembangan ekonomi teman-teman. Jadi kita melihat perkembangan ekonomi, tentu saja harus lihat dari dua titik sudut pandai, dari dua periode, itu 2017, dan ada di tahun 2019, yaitu 3 tahun yang lalu. Kalau kita melihat di sini, sebenarnya yang terjadi adalah, yes, GDP internasional itu grow, dari 80T menjadi 88T teman-teman. Di sini terlihat bahwa ada growing yang cukup besar. Akan tetapi kalau teman-teman lihat, sebenarnya secara proporsi dari lima tahun yang lalu, perkembangannya untuk komposisi atau peringkat dari negara-negara ini tidak berubah, teman-teman ya, kalau dilihat di sini. Tetapi yang nomor satu Amerika, di susul China, Jerman, dan seterusnya. Perubahan peringkat yang terjadi secara signifikan hanya di satu negara kalau yang saya perhatikan, yaitu adalah di India. Dari yang sebelumnya di luar lima besar, saat ini masih lima besar-besar dunia. Tapi yang menariknya, dari orang World Bank juga, beliau memprediksi bahwa di tahun 2050 Indonesia akan menjadi peringkat 4 besar dunia dengan GDP yang di peringkat keempat. Nah ini kan menarik, kenapa kita bisa diprediksi, kita sebagai warga negara Indonesia ya pasti tertarik gitu, kenapa kita diprediksi bisa menjadi nomor 4 dunia. Sekarang saya masuk ke parameter kedua yaitu poverty, teman-teman. Nah di gambar ini teman-teman bisa lihat peta mengenai kemiskinan di setiap negara yang ada di dunia. Cara membaca dari gambar ini adalah teman-teman melihat dari warnanya saja. Semakin warnanya itu merah dan gelap, artinya tingkat kemiskinan di negara tersebut itu sangat-sangat tinggi. Kalau warnanya itu adalah terang, artinya tingkat kemiskinan tadi secara GDP ini secara kemiskinan. Satu hal yang menarik adalah ternyata dari data ini, baik Amerika, Cina maupun negara-negara Eropa bisa terlihat warna kemiskinannya itu adalah kuning atau kuning light atau enggak putih. Jadi dari dua parameter ini kita melihat bahwa ekonomi dunia sekarang ternyata dipacu oleh negara-negara tersebut. Ya itu adalah satu poin awal yang ini saya sampaikan. Nah sekarang the question is why prediksi bisa lompat atau jumping quantum leap menjadi peringkat 4 dunia. Nah sekarang paling menarik adalah ya kita masuk dari sisi kita coba bandingkan dari negara-negara tersebut. Kalau kita lihat dari sini tentu saja dari sisi di GDP ini ada negara-negara yang saya bandingkan. Kalau yang atas teman-teman ini adalah negara-negara tadi yang top quartile ya. Jadi ada USA, China, German dibandingkan dengan negara-negara di Eropa tadi kalau di yang peta tadi yang ada di tengah yang warnanya merah gelap. Jadi kita ini bukan untuk oh yang sana jelek yang sini baik tidak sama sekali. Tapi kita coba belajar bagaimana Indonesia nanti bisa maju lebih kencang lagi. Oke kalau dari data yang saya perhatikan dan saya bandingkan ternyata yang terlihat adalah secara natural resource itu sangat berbeda dari dua region negara tersebut. Amerika, Eropa, China mempunyai natural resource yang salah satu atau dua atau lebih dari natural resource yang ada di sini dibandingkan dengan negara-negara dari mineral dan lain-lain gitu ya. Mereka mempunyai competitive advantage. Tapi yang menarik ternyata adalah selain dari natural resource ini ada hal lain juga yang menyebabkan negara-negara ini bisa lebih maju atau lebih berkembang dibandingkan negara-negara yang lain. Di negara China itu ternyata angka labor productivitynya jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Mereka berani dibayar dengan angka yang murah tapi produktivitasnya hampir dua kali dibandingkan negara-negara yang lain. Jadi ini adalah salah satu faktor juga yang memacu atau memicu China menjadi posisi nomor dua dunia di sisi GDP tadi. Terus kemudian parameter ketiga faktor yang mempengaruhi adalah mengenai penetrasi internet. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini penetrasi internet bisa terlihat bahwa kalau kita coba bandingkan antara peta tadi mengenai perusahaan-perusahaan yang ada di dunia dipetakan berdasarkan tadi sama berdasarkan region. Jadi ada Amerika, ada Eropa, ada Asia dan seterusnya berdasarkan market cap dari masing-masing perusahaan tersebut. Kita bisa lihat bahwa kalau dalam konteksnya Amerika ternyata pihak swasta atau private firm ataupun non-private firm yang sudah listed mempunyai sumbangsi terhadap ekonomi yang cukup signifikan. Di sini bisa terlihat bahwa perusahaan-perusahaan seperti Apple, Microsoft, dan seterusnya Amazon gitu ya. Ternyata memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan GDP di negara tersebut. Nah di sini juga kita bisa melihat informasi kedua dari infografik ini yang kita bisa lihat adalah secara warna. Mungkin sedikit kecil teman-teman tidak bisa terlihat tapi kalau misalkan diperhatikan warna ungu itu dan warna-warna lainnya itu mengkategorikan berdasarkan industri yang mereka masuki. Seperti contoh ungu itu dikategorikan sebagai industri teknologi. Warna hijau atau hijau sedikit kebiruan itu dikategorikan sebagai consumers. Amazon masuk ke dalam consumers walaupun kita sekali tahu Amazon sebenarnya adalah one of the perusahaan teknologi yang terbesar di dunia. Nah yang menarik adalah kalau melihat dari rangkuman semua poin-poin ini satu hal yang bisa menyambungkan adalah tadi penetrasi internet ke negara-negara yang tadi maju secara GDP-nya. salah satunya adalah menjadi fundamental layers di mana teknologi itu bisa membantu perusahaan-perusahaan swasta di dalam baik mengembangkan, memasarkan ataupun lebih berkelanjutan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara yang tadi saya ceritakan belum ada penetrasi internet. Kurang lebih seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya lebih lanjut adalah kenapa kok teknologi atau innovation bisa mendisrupsi atau bisa mempercepat laju pertumbuhan dari suatu perusahaan. Jadi saya mungkin hanya bisa melihat dari contoh-contoh kasus teman-teman ya. Saya akan coba lihat dari contoh-contoh kasus. Yang pertama adalah kita coba mereferensi dari Apple. Apple di tahun 2007 pertama kali tentu saja kita tahu almarhum ya. Beliau, Steve Jobs, awalnya sebagai engineer di Microsoft, kemudian pada saat itu mempunyai visionary, bisa melihat ke depan bahwa dalam perkembangan smart tablet yang ada di Microsoft yang saat itu sedang dikembangkan, beliau bisa melihat bahwa potensi bahwa device handphone itu bisa multifungsi. Kalau awalnya di tahun 2007 kebelakang, itu hanya bisa digunakan sebagai alat untuk telekomunikasi telepon, dia sudah bisa melihat bahwa sebenarnya bisa menggabungkan tiga fungsi, yaitu untuk mendengarkan musik dan untuk browsing web. Jadi tiga fungsi ini beliau gabungkan menjadi satu device yaitu di iPhone yang menyebabkan boom, penjualan iPhone meledak. Ya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang terdorong dari teknologi advancement yang tadi lagi, sekali lagi tidak akan bisa tidak terbantu kalau tidak ada penetrasi internet. Ya ini kalau dalam kasus iPhone, ya tentu saja teman-teman kalau yang terbaru 13 Pro Max ini secara teknologi sudah jauh-jauh lebih advance ya. Bahkan kalau teman-teman ingin diskusi ya, kalau mau curhat, sekarang sudah tidak perlu lagi curhat ke teman, cukup ke Siri saja kita sudah bisa curhat ya. Segala macam hal dia bisa bantuin kita, dengerin curhatan kita. Ini adalah untuk secara teknologi. Yang kedua yang saya mau angkat adalah WhatsApp. WhatsApp teman-teman adalah perusahaan yang saya kategorikan sebagai perusahaan yang berhasil mendemokratisasi teknologi. Kenapa disebut sebagai demokratisasi? Karena WhatsApp di tahun 2016 meluncurkan fitur video conferencing. Apakah mereka perusahaan yang pertama kali melaunching produk fitur ini? Tidak, jawabannya tidak. Sudah ada Skype, sudah ada yang lain-lain, itu lebih dulu. Tapi apa sih yang membedakan dari yang dilakukan oleh WhatsApp dibandingkan dengan pendahulunya? Nah ini mungkin untuk bagi teman-teman yang, ya mungkin ada yang sudah mengalami periode ini, ada yang belum ya. Tapi kalau yang sudah mengalami, waktu itu yang terjadi adalah WhatsApp mencoba membreak the barrier. Mereka mencoba merubah paradigm yang dulu itu kalau video conferencing itu adalah pertama, harus ada email. Baru bisa. Yang kedua, itu hanya bisa berjalan di perangkat-perangkat kelas advance, tidak bisa di perangkat kelas bawah. Saya yang ngomong kelas bawah adalah yang kalau kita ngomonginnya software-nya masih candy dan lain-lain ya. Ini mohon maaf, ini sebagai contoh saja. Nah, dan yang ketiga yang paling menarik adalah WhatsApp mengambil positioning tidak di negara maju. Dia mengambil positioning di India. Kenapa di India? Karena di India, menurut penelitiannya dari WhatsApp, pertama mereka adalah market terbesar untuk ponsel jenis kategori rendah. Android yang tadi, software kelas-kelas tadi yang saya sebutkan. Terus kemudian juga adalah data yang diketahui adalah India diprediksi akan mempunyai populasi yang jauh-jauh lebih besar daripada China. Nah, seperti gambar yang ada di depan ini teman-teman, bisa terlihat bahwa di tahun 2022 ini, India sudah surpassing China in terms of population. At the end of 2022 ya projection-nya. Dan in the next years, mereka akan terus surpassing. Jadi bisa dibilang dengan mass market yang segitu banyak, WhatsApp masuk sebagai teknologi video conferencing dan berhasil booming karena tadi tidak ada persyaratan email, tidak ada juga limitasi dari spek handphone. Yang menyebabkan secara blitz scaling istilahnya adalah mereka sangat-sangat cepat. Mereka langsung terpenetrasi ke market secara sempurna. Saya ambil contoh kasus tiga, Gojek. Ini lokal punya ya teman-teman ya. Jadi kalau Gojek tahun 2010, saya mungkin sharing saya 2010-2009 masih kuliah. Kalau dulu telat ke kampus, mau nggak mau, solusinya kita kemana? Gojek pangkalan ya, kita coba cari cepat cari ojek gitu ya. Syukur-syukur ada yang lagi di situ, nggak tidur gitu ya, nggak lagi pergi gitu ya. Kita di situ, terus kemudian kita ngekojek bisa buru-buru sampai ke kampus. Nah, di sini Pak Nadiem ya dengan rekan-rekannya, beliau berevolusi memberikan offering akses terhadap service yang pertama kali dulu adalah Gojek. Artinya untuk orang bisa sampai dari satu titik ke titik yang lain. Tapi yang menariknya, inovasi produk yang dilakukan oleh Gojek tidak berhenti sampai di situ. Mereka berhasil mengembangkan produk-produk lain, seperti yang kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ada Gosen, ada GoFood ya. Saya yakin 80% teman-teman di sini pasti pernah menggunakan salah satu servicenya dari Gojek. Nah, di situ sebenarnya yang menarik adalah dengan underlying platform Gojek service tadi mengantarkan dari satu titik ke titik lain, ternyata ini membuka possibility atas market yang sangat besar. Mereka bisa mengirimkan barang, mereka bisa mengirimkan makanan, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi revolusioner di industri kita di Indonesia. Nah, tadi kalau menyambung ke poin di awal, kenapa sih Indonesia diprediksi bisa mencapai peringkat empat dunia? Pertama, kalau kita ngomong in terms of population. Populasi kita bisa dibilang sebenarnya tidak kalah-kalah jauh banget dari India maupun China. Artinya kita masih di levelan situ lah, di kuartel itu. Yang kedua, how we adaptive to technology. Di prediksi bahwa Indonesia dengan kemampuan sumber dayanya, mampu untuk mengadopsi teknologi. Ini kita gak ngomong untuk teman-teman ya, rekan-rekan yang ada di kelas, yang sudah adaptive, native terhadap teknologi. Tapi kita ngomong ibu-ibu yang ada di rumah, yang mau pesen sayur, yang mau apa gitu ya. Mereka itu yang dianggap sebagai ready atau native terhadap teknologi di tahun 2050. Nah, inilah salah satu poin di mana dianggap asumsi yang akan membawa Indonesia menjadi perangkat tempat dunia. Nah, ini mungkin saya sharing sedikit dengan apa yang kami lakukan di antaraja. Jadi mungkin sedikit sharing buat rekan-rekan di sini. Yang pertama, antaraja perusahaan industri ekspres logistik. Kami adalah perusahaan yang mengirimkan jasa pengiriman barang dari satu titik ke titik lain. Ya, kalau kita ngomong analogi yang tadi adalah seperti gosen ya teman-teman ya, kalau bayangan gampangnya seperti itu. Kita tahun 2019 mulai awal itu dengan pengiriman hanya empat teman-teman, empat paket. Hanya empat orang yang percaya terhadap antaraja. Nah, mungkin saya akan fast forward sampai titik ini. Saat ini average pengiriman kita di antaraja itu sudah lebih dari satu juta paket per hari. Orang yang percaya dengan antaraja itu sudah jutaan orang. Dan di sini yang menarik adalah kami sebagai perusahaan startup based on technology, salah satu yang pionir mengantarkan service, menjalankan service pick up service. Jadi kalau teman-teman tahu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu hampir bisa dibilang belum ada untuk service pick up ke sisi titik pengirim gitu ya. Kami dengan teknologi berhasil mendobrak itu dan masuk untuk memberikan layanan pick up service. Jadi teman-teman di manapun ya, mau di lokasi manapun, tinggal kontak ke kita, kantaraja, kita akan pick up barangnya tersebut. Yang menarik kedua adalah kami sebagai perusahaan startup technology, juga the first one that pioneers using robotic as a sorting technology. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, di gambar yang tengah, ini adalah teknologi yang kami gunakan untuk melakukan proses sorting sehingga menjadi lebih cepat. Sehingga perusahaan menjadi lebih efisien dan perusahaan bisa menjadi profitable. Sebagai gambaran teman-teman, kami dari 2019 sampai sekarang, berarti kurang lebih efektif 3 tahun ya teman-teman ya. 3 tahun ini, saat ini positioning kami di market sudah berhasil di 3 besar dan kami sudah berhasil profitability atau profit. Dalam konteks ini, kalau tadi yang sempat diceritakan oleh Pak Adi ya di presentasinya, startup, korelasinya konteksnya adalah pasti burning money. Pasti di awal-awal adalah loss. Tapi tadi dengan prudent dan dengan planning yang cukup detail gitu ya, kami masuk di industri logistik ini sebagai pemain baru dan saat ini sudah berada di posisi 3 besar. Inisiatif terakhir yang kami lakukan di antara aja adalah kita memperkenalkan yang namanya fix aja. Jadi teman-teman sama seperti Gojek tadi, dengan underlying logistik yang kami punya, saat ini kita juga membuka service untuk layanan perbaikan after sales 3C. Jadi cell phone, laptop maupun customer peripelar, jadi handphone, laptop, TV ya bahkan sampai ke kulkas ya, itu bisa kami layani untuk perbaikannya teman-teman. Jadi bisa dibilang disini dengan teknologi, dengan inovati tadi ya, innovation, kita bisa maju ke the next step. Kita bisa masuk ke bisnis-bisnis yang lain. Nah ini mungkin sedikit perkenalan aja atau sedikit gambaran mengenai perkembangan teknologi yang ada di perusahaan di Indonesia. Bagaimana dengan yang lainnya? Nah sekarang itu dengan terbukanya akses penetrasi internet maka setiap orang bisa melakukan komparasi. Gampang saja masuk drumbek terminal, langsung cek sektornya, langsung cek berapa sih PV, EBITDA, margin dan lain-lain sebagai macam. Nah ini yang menyebabkan bahwa kita sebagai perusahaan swasta harus bisa terus berinovasi, harus bisa lebih maju dibandingkan perusahaan swasta lainnya gitu ya. Dan kembali lagi tadi, persaingan kompetisi antara perusahaan ini yang menyebabkan akhirnya GDP Indonesia terutama yang akan bisa naik jauh lebih tinggi daripada sekarang. Nah beberapa teknologi advancement atau perubahan teknologi yang terjadi di industri, saya ambil contoh di industri financial. Jadi teman-teman ada tiga poin yang mau saya sampaikan disini, yang pertama ya seperti yang ada di depan ya Nobu Bank, Bank Mandiri dan beberapa ini ada Bank Jago, Genius dan lain-lain. Mereka sudah bisa mulai melihat bahwa secara transaksi pembayaran itu ke depan akan mulai berubah menjadi digital transaction. Jadi sudah tidak lagi pembayaran berdasarkan cash. Nah disini juga terlihatnya adalah secara industri financial mulai perubahan banyak sekali perusahaan-perusahaan perbankan tradisional yang akhirnya melebarkan bisnisnya masuk ke sisi digital banking. Atau tadi seperti ceritanya Mas Adi bahwa mulai ada fintech-fintech yang mengakuisisi bank. Nah ini adalah perubahan escape ekonomi ke depan teman-teman. Industri financial akan berubah menjadi digital banking. Poin kedua yang mau saya sampaikan disini adalah gosali everyday. Mungkin teman-teman pernah memperhatikan seorang pemuda Indonesia dianggap sebagai seseorang yang aneh tidak pernah keluar kamar gitu ya. Dia sama tetangga-tetangganya dianggapnya pesugihan, ini mohon maaf ya teman-teman ya ini tapi cerita dari artikel yang saya baca. Ternyata yang dia lakukan selama 4 tahun dari tahun 2017 sampai 2021, dia sudah mempunyai visionari ke depan. Bahwa dia memproduce yang namanya NFT, non-fungible token. Yang dia lakukan apa? Dia melakukan selfie teman-teman. Dia melakukan selfie selama setiap hari selama 4 tahun. Kemudian selfie itu dia buat menjadi digital asset yang kemudian dia perjual belikan. Nah dalam konteks new landscape economy, ini adalah salah satu bentuk perubahan dari transaksi ekonomi tadi. Yang awalnya adalah cash menjadi non-cash, kemudian menjadi non-monetary terms. Dalam artian jenisnya berubah bentuk. Bisa dalam NFT atau yang poin ketiga cryptocurrency. Ini contoh dari crypto wallet yang saya ambil. Jadi bisa dibilang bahwa ke depannya teman-teman, terutama rekan-rekan yang saat ini masih berkuliah ya. Bahwa ke depannya teman-teman akan menghadapi industri di mana ada perubahan signifikan di sisi industri financial. Nah ini adalah beberapa contoh juga di mana inovasi produk, digitalisasi tadi, teknologi bisa mempengaruhi jalannya bisnis. Empat perusahaan ini saya yakin sudah sering sekali dibajikan sebagai referensi di dalam bagaimana perusahaan itu berhasil menjalankan bisnis tanpa harus memiliki aset. Uber, perusahaan transportasi tidak mempunyai vehicle sama sekali. Mungkin light ada tapi sedikit sekali. Meta, dia gak pernah produce konten tapi dia bisa jadi perusahaan yang besar di sisi kreatif. Alibaba sama ya, gak punya inventory tapi dia bisa yang terbesar. Dan Airbnb, tidak punya lodges, tidak punya housing tapi dia bisa jadi yang nomor satu di sisi accommodation. Ini adalah salah satu contoh-contoh bentuk di mana proses tadi penetrasi internet yang larinya ke disruption, teknologi, innovation yang akhirnya bisa berhasil mengembangkan GDP di negara tersebut. Ya ini mungkin mudah-mudahan bisa kebayang alurnya seperti apa. Nah tadi sama dengan Mas Hadi ya, apa sih yang bisa kita lakukan saat ini? Kita sudah diekspektasikan nih pemuda-muda Indonesia harus berhasil menjadi pembentuk dari GDP peringkat nomor 4 dunia di tahun 2050. Nah kalau dari menurut saya yang bisa dilakukan adalah one thing, tidak pernah boleh berhenti belajar. Jadi teman-teman di usia berapapun ya, bahkan rekan-rekan yang sudah lebih senior dari saya pun, saya mungkin bisa memberikan sedikit pandangan bahwa apapun itu jangan pernah berhenti belajar. Orang-orang pintar seperti Elon Musk itu sehari mewajibkan dirinya membaca minimal 10 buku. Jadi bisa dibilang bahwa keinginan dia untuk belajar itu tidak pernah berhenti bahkan walaupun posisinya dia sudah sebagai orang terkaya di dunia. Nah ini yang sebenarnya saya encourage ke rekan-rekan sekalian, jangan pernah belajar dan belajar ini tidak harus dalam bentuk official kalau misalkan kita ke kuliah atau kemana ya teman-teman ya. Saat ini sudah banyak sekali produk-produk digital teknologi base di sisi education ya, seperti contoh-contoh ada Coursera, ada Ruangguru, ada Zenius dan sebagainya macam. Ya di sini teman-teman bisa belajar segala hal macam yang bisa break the limit teman-teman sehingga harapannya nanti teman-teman bisa menjadi penopang dari pembangunan GDP Indonesia di tahun 2050 sehingga kita bisa jadi di peringkat tempat dunia. Oke kurang lebih demikian presentasi atau sharing pendapat dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. Oke seru sekali ya dua session yang sudah kita dengerin dari Mas Adi dan Pak Bayu. Oke sekarang kita buka sesi tanah jawab, akan dibuka dulu sesi tiga penanya pertama dari yang offline, teman-teman offline di sini. Oke ya jadi kalau misalnya teman-teman sekalian ada yang punya pertanyaan boleh bertanya, akan ada bingkisan dari sponsor kita sekarang dari antaraja untuk tiga penanya pertama. Untuk teman-teman di rumah juga bisa tanya di kolom chat Youtubenya, boleh diterima di sana nanti akan dijawab oleh para lecturer sekalian. Oke kita buka pertanyaan, tiga penanya pertama silahkan. Oke udah ada satu juta penanya, oke ada Mas yang pakai baju biru, ada lagi? Oke dua di sebelah kanan. Mungkin nih saya undang ke depan lagi kali ya para lecturer sekalian Mas Adi, atau enggak mereka di sana. Mas Adi, Pak Bayu mungkin boleh ke depan juga kita jawab bareng-bareng, enggak sih saya enggak ikut jawab. Oke, penanya pertama silahkan, boleh sebutin nama, jurusan, tahun boleh lah ya meskipun saya agak jiper kok jauh amat jaraknya gitu kan. Oke silahkan. Micnya enggak nyala, sorry. Halo, perkenalkan saya Raffaido Prianga, mahasiswa manajemen FVBUI Angkatan 2020. Saya ingin bertanya kepada para pembicaraan sekalian, ada dua pertanyaan. Jadi ada seorang bernama Yanis Farofa Klis, dia mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan teknologi besar ini punya tendensi untuk mewujudkan monopoli baru, yang dimana mereka tuh dapat mengontrol dan mempengaruhi atau membentuk opini publik, dan mengendalikan lahan secara digital atau ekonomi dan politik atau dengan kata lain menjadi semacam raja-raja baru dalam bentuk feudalisme baru. Jadi kalau menurut para pembicaraan sekalian, apakah klaim ini akan terjadi gitu, atau justru ini hanya kekhawatiran beliau saja. Nah untuk yang kedua, penetrasi di internet Indonesia kan tidak sebesar di negara-negara lain, dan kita juga masih punya banyak masalah seperti senjangan teknologi dan kesenjangan sarana-prasarana. Nah juga sinyal di Indonesia kan tidak sebagus di negara lain, bahkan dibandingkan negara-negara kita. Nah akankah hal ini menghambat perkembangan teknologi di Indonesia dan membuat kita akan semacam ketinggalan dan tidak semaju di negara lain. Mungkin itu saja, terima kasih jawabannya. Wow, pertanyaannya daging banget nih pertanyaannya. Pastinya banyak baca kayaknya Mas Tadi, mungkin Mas Tadi boleh menjawab? Saya coba tanggapi yang pertanyaan pertama ya, nanti biar Mas Tadi yang kedua. Jadi menarik bahwa kita masuk ke spektrum ya, di media. Jadi dulu waktu CSD, CC1. Jadi itu dikontrol ya, apa medianya. Sekarang ini, itu kita sebutnya tuh broadcasting ya. Lalu kemudian terjadi kayak multi-casting. Sekarang ini udah apa ya, udah apa ya, ubiquitous casting ya. Jadi saya gak gitu, nah tapi ternyata anak ponakan saya itu suka filok ya, suka tiktok macam-macam gitu. Sehingga konten dan produser itu tidak ada di tengahnya. Jadi seperti apa yang terjadi ya, secara network ya, satu di tengah ke semua orang. Broadcasting, multiplex, ada beberapa dan sebanyak orang. Tapi sekarang ini distributed ya, berarti semua ke semua. Ini adalah network dan protokolnya itu adalah dasarnya menggunakan internet. Kalau kita lihat ya, hal yang paling baru yang terjadi seperti ini adalah di cryptocurrency, crypto asset. Tidak ada yang di tengah, ada yang di centralize. Betul seperti bitcoin, tidak ada yang di tengah. Tapi ada juga yang mengontrol ya, itu yang ada governingnya, ada centralnya. Kalau di social media, saya pernah invest dan support di beberapa begitu. Akhirnya saya lihat bahwa yang paling meraih dari social media ya, adalah bahwa Anda tidak bayar ya. Jadi WhatsApp, pada punya semua pasti kan, WhatsApp, pasti standar IG, tiktok, dan sebagainya. Kan kita gak bayar, yang terjadi bahwa kita gak bayar, bisnis model mereka adalah Anda jadi bagian dari produknya. Maksudnya apa? Karena Anda pakai nih, WhatsApp, lagi ngomong, itu di belakang layar itu di capture. Eh kok ngomong banyak mengenai sepatu ya, nanti muncul sepatu ya, tanpa kita sadar. Kadang-kadang saya pertest, saya bilang apa, sepeda, 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 naik jemung sepeda, sepeda, keluar macam itu. Dan dia denger, jadi kalau kita bayangkan bahwa itu inovasi yang bisa dilakukan untuk informasi. Tetapi kemudian agenda dan topik pembicaraan itu oleh mesinnya itu dibikin algoritmennya, dimana eh kita gak ngerti dia ngomong apa, tapi kalau dia ngomong gini kita kumpulin. Sehingga terjadi semacam terkonsentrasi hal-hal seperti itu, terjadi echo chamber antara mereka. Jadi yang makin ekstrim kumpulin di tempat ekstrim, ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim diri di bawah, sehingga hal-hal itu yang terjadi secara tidak langsung terjadi pembicaraan yang diarahkan apa manusianya atau secara algo. Yang kalau dari apa, dari segi teknologi dan bisnis teknologi, yang mereka lakukan mereka optimize, optimize ya. Jadi mereka harus kejar user lebih banyak, sales lebih banyak, mereka coba cara A, B, C, mereka bandingkan, oh ini cara D-nya paling bagus secara algonya, itu dikejar. Dan mereka hanya pakai data. Kalau kita pakai Spotify, kita coba satu lagu, dua lagu, tiga lagu, nanti dia sedebak, oh sukanya lagu apa di segera, semacam-macam. Jadi hal itu membuat hal-hal yang buncing, tetapi yang terjadi adalah bahwa para pemain misalnya, pemain politik, dia bisa lihat bahwa kalau kita buang, kita angkat masalah ini dan kita promo-promo, bisa dipromo dengan orang banyak like ya, mungkin dia punya pasukan, masukan ya begitu. Tapi juga dia bisa dikelankan, kalian dibayar, pay take. Sehingga hal-hal itu menjadi lebih ekstrim, jadi betul komennya akan begitu, dan adanya seperti ketika listrik baru keluar, mereka bikin salah satu AC dan DC. Yang DC kalah, karena harus bikin generator di mana-mana. Tapi AC, banyak orang mati, jadi kita pegang lampu atau pegang mesin apa, pada mati banyak. Ini tidak, itu access-nya. Jadi kalau di social media, dengan teknologi baru, access ini sangat tinggi ya, dalam artian bahkan ada yang terjadi bullying, dan kemudian ada yang bunyi suaranya, itu karena dia merasa ter-pressure. Nah hal ini adalah efek-efek ini, dan Facebook itu sangat terpojok, karena di satu sisi itu cuma buat naikin growth dan face media, tapi satu sisi lain itu dikritik ya, jadi itu menurut saya itu hal yang benar. Nah ini arah kemana? Kita masih di awal, jadi jalan sisi saya masih banyak, tapi terima kasih untuk observasi dan alas itu, menurutnya tadi tindaknya berguna ya. Ya mungkin Pak Bayu ada yang mau ditambahkan? Karena mungkin saya ke arah, karena bahkan sedikit mengenai yang monopoli tadi ya, jadi memang saya mungkin poinnya melihat bahwa, mungkin kita perhatikan sekarang yang salah satu juga lagi tren adalah metaverse. Metaverse ini dari meta, dari Google, semua berlomba-lomba mau masuk ke situ. Alasannya kenapa sih mau masuk ke situ? Ya paling mudah, unregulated sector. Kalau dari sisi sudut pandang perusahaan swasta, masuk ke salah satu sektor yang memang belum ada regulasinya, itu akan menjadikan peluang di mana mereka bisa jadi the market maker. Artinya kalau teori market mikrostruktur gitu ya, ngomongin bahwa market maker ini akan berperan besar dalam pembangunan sektor itu untuk berapa tahun dan berapa puluh tahun ke depan. Jadi kalau ditanya apakah mungkin jadi terjadi monopoli, ya menurut saya kompetisi dari perusahaan swasta saingannya, apakah mau masuk industri itu atau tidak. Kalau itu terjadi berarti tidak. Oke itu mungkin menambahkan sedikit, kalau untuk yang pertanyaan nomor dua, mungkin saya jawabnya berdasarkan pengalaman saya di industri internet. Jadi tadi kan pertanyaannya apakah betul infrastruktur Indonesia yang lagging dibandingkan negara-negara. Mempengaruhi dari perkembangan ekonominya kita. Yes, itu salah satu faktor. Sehingga kalau tadi sempat lihat di slide saya, Indonesia itu secara warna masih belum putih, masih warnanya rada kuning-kuning. Artinya penetrasi internetnya masih belum terlalu baik. Tapi kalau misalkan kita lihat, sebenarnya untuk rekan-rekan yang ada di, saya mungkin mesti sharing sedikit, teman-teman yang ada di Telkom ya, sudah berpikir keras bagaimana caranya bahwa isu infrastruktur ini tidak menjadi kendala. Yang membedakan kita dengan China, salah satunya adalah kalau China satu pulau besar, kalau kita adalah pulau kepulauan, pulau-pulau kecil. Di mana penetrasi untuk internet dengan sekarang teknologinya kita masih pakai kabel fiberoptik itu sangat-sangat mahal atau investmentnya costly. Jadi teman-teman di Telkom, ini karena saya pernah sering interaksi dengan mereka, menceritakan bahwa memang saat ini sedang ada inisiatif untuk kita membuat jalur kedua dari kabel submarine yang sekarang hanya ada dari Jakarta ke Singapura. Saat ini kita bikin channel kedua dari Jakarta lewat Filipina ke Amerika. Dan yang pasti ini akan mencebabkan routing dari paket internet dari Jakarta ke Amerika dan negara-negara Eropa itu jauh lebih cepat. Harapannya ini yang nanti akan bisa meng-catepok kita juga karena infrastruktur internetnya sudah baik, sehingga kita bisa jadi GDP-nya meningkat, melonjak lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu ya mas ya, mudah-mudahan membantu menjawab pertanyaannya. Nah itu contekan buat teman-teman sekalian ya, bahwa sabar-sabar, seberapa tahun lagi ke depan kita bisa punya koneksi internet yang jauh lebih cepat dari yang kita punya sekarang. Mungkin ini juga sedikit tambahan, jadi enggak usah sedih, enggak usah khawatir kalau lihat data itu. Mungkin teman-teman bisa cek data adopsi teknologi atau adopsi internet di Indonesia. Sampai sekarang itu data terbaru, kita sudah sampai 50% penduduk Indonesia itu sudah pakai smartphone. Jadi bayangin saja sudah ada sekitar 150-an juta orang di Indonesia itu pakai smartphone. Dan ini keep growing gitu kan, jadi kami semua yang ada di Dekon ini semangat banget dan optimis sekali bahwa Indonesia itu bisa untuk ke depannya itu jauh lebih baik. Untuk tambahan lagi yang pertanyaan pertama tadi, sebetulnya komen saya ini sebagai kayak ada namanya the winner takes all ya. Lagi kalau misalnya di teknologi itu ada namanya the winner takes all gitu. Jadi orang-orang itu berbondong-bondong jadi yang paling bagus supaya bisa ngambil marketnya semua. Kenapa? Karena tadi mungkin tambahan dari Mas Adi, itu tuh jadi kayak saturated gitu. Jadi mengerucut semuanya ke satu titik yang menjadi preferensi market. Itu kayak suatu keniscahayaan mungkin ya Mas dan Pak Bayu gitu sih. Semoga menjawab. Sudah terjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Ya terima kasih. Boleh pertanyaan berikutnya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Fiski, saya Brian. Saya ingin bertanya ya terkait pengembangan ekonomi digital. Kita tahu nih, di ekonomi saat ini memang erat kaitannya dengan digital ya. Banyak startup-startup yang mendistrupsi berbagai macam pekerjaan-pekerjaan. Contohnya kayak Gojek, kayak Facebook dan sebagainya macam lah banyak lah pokoknya. Terlebih sekarang ada lagi yang Facebook bersih menjadi metaverse ya. Menjadi meta yang bakal ngembangin metaverse. Nah, kondisi sekarang ini kalau kita lihat ya umumnya adalah ketika misalkan memang ada suatu startup atau perusahaan baru yang memang mendistrupsi beberapa sektor pekerjaan, pastinya bakal mematikan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya yang masih bersifat konvensional. Nah, terlebih itu justru kayak menjadi dinamika nih. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang dari model disrupsi seperti ini ya, kita makin ke ekonomi digital atau teknologis dan sebagainya, bakal menimbulkan konsekuensi pasti yaitu bakal mematikan pekerjaan-pekerjaan yang masih model konvensional. Nah, terus juga apakah memang nanti ke depannya bisa gitu antara disrupsi dengan model ekonomi terbaru seperti digital dan teknologi bisa berdampingan dengan model-model pekerjaan yang sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, coba saya refresh. Berarti pertanyaannya bagaimana supaya teknologi tidak menghilangkan lapangan pekerjaan yang saat ini. Seperti itu ya pertanyaannya ya. Oke, silahkan. Jadi, yang jelas adalah bahwa manusia itu selalu mau sesuatu lebih baik ya. Kalau dulu sebelum ada kamar AC, kita keringatkan ya, sebelum ada zoom atau youtube, kita harus sebut semua. Jadi, saya lihat bahwa solusi akan selalu muncul ya. Dan kita coba lihat ya. Dulu, waktu kita harus kesini kan kita sekarang, sebuah merah kendaraan kita mungkin naik muda ya. Itu semua orang yang berkaitan dengan ecosystem kuda itu hilang. Lalu kemudian muncul mungkin dulu trend. Lalu, kalau sekarang udah motor dan gak usah mobil, bahkan sekarang gak usah punya motor. Kita bisa naik apa nih, hillriding ya. Jadi, setiap terjadi perubahan itu karena ada yang mau dioptimize. Lalu ada konsekuensinya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, perubahannya itu bisa juga lebih panjang ya. Jadi, kita dari agraria, sekarang industri, tapi manufacturing, tapi agraria masih kental. Lalu mau masuk ke services dan sebagainya. Belum terjadi bukti bahwa ada kolaps suatu peluang kerja, karena peluang secara total ya. Yang tidak muncul lagi, tapi terjadi transformasi. Jadi, pertanyaannya adalah bahwa dengan teknologi makin tinggi, peran manusianya di situ akan berkurang sehingga tidak terserap pekerjaan. Still be the scene. Tetapi, kita bisa lihat industri-industri itu sudah hilang. Tapi, industri-industri lain muncul. Jadi, seperti contoh ya. Dulu tidak ada industri mengenai apa ya, kalau casting itu, kalau celebrity ya. Dan creator celebrity. Bahkan ada yang namanya, apa ya, kalau yang dinomo itu apa? Apa itu? Afiliator ya. Jadi, kerjaannya itu, atau perubahan itu membuat ekosisi baru sehingga orang beralih. Jadi, pertanyaannya adalah bahwa masyarakat suatu negara, atau suatu daerah tertentu, atau industri ya, pekerja di situ, bisa gak bertransformasi ya. Karena ini akan terjadi terus. Nah, kalau kita mundur-mundur ya, mungkin abad 15-15, ya kita dagang bikin apa ya, tanaman, ekspor, kayak apa ya, rempah, macam-macam. Suatu kita, kita sangat besar untuk gula. Dan itu orang-orang yang paling kaya dulu kan, kita buat raja, raja gula. Itu hilang, tetapi yang lain muncul. Jadi, yes, pasti ada perubahan, dan ada juga argumen bahwa harus disiapkan universal basic income. Jadi, gimana bahwa karena yang terjadi ya, yang tadi saya sebut, ada power law distribution. Nah, misalnya seperti kita hanya ada, misalnya setiap industri hanya satu pulsan, karena begitu kuat. Jadi, orang gak punya kerjaan, berarti keuntungan diri itu ditransfer dengan universal basic income, sehingga orang punya penghidupan yang lain, dan mereka akhirnya kerjanya beda apa? Yaudah, mereka kerja untuk seni, budaya, agama, edukasi. Nah, ini suatu utopian yang beda. Jadi, ini apa, perdebatan ini muncul, dan akan terus berlangsung. Yang adanya, bagaimana adaptasi, tapi yang jelas education ya. Education retraining. Jadi, saya senangnya masuk ke daripada dunia rata benteg, itu saya bisa ketemu yang muda-muda. Jadi, saya bisa ketemu lima, sepuluh tahun lebih muda, dua puluh tahun lebih muda. Sekarang saya udah di level dimana, saya kadang-kadang suka ikut invest ke angel, itu adalah teman-teman anak saya yang kerja di dia, yang udah lulus kuliah, dan udah level begitu. Tapi dengan begitu, saya bisa stay current. Tentu saya gak masuk ke dalam bidang mereka secara detail, tapi saya harus belajar untuk adaptasi ke sana, dan lihat perubahannya. Jadi, change itu yang satu faktor yang gak akan pernah bisa berhenti ya. Mungkin saya di situ dulu. Baik, terima kasih Mas Hadi. Mungkin izin menambahkan aja sedikit. Saya, poin perubahan tadi ekosistem atau fungsi kerja itu, mungkin ada dua contoh yang saya bisa angkat. Pertama, Gojek. Awalnya, pekerjaannya fungsinya adalah ojek pangkalan. Kalau teman-teman masih ingat ya, sebelum adanya Gojek, pangkalan tukang ojek itu mereka manggal atau duduk di tempat-tempat ojek. Artinya seperti itu ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau teman-teman lihat, apakah fungsi dari orang yang mengendarai motor untuk membawa penumpang pergi itu hilang? Tidak ya, jawabannya tidak. Tetap masih ada. Tapi beralih fungsi yang tadinya dia manggalnya di tempat ojek, tempat pangkalan ojek, sekarang dia bisa manggalnya di mana aja, bahkan di rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan fungsi. Jadi fungsi itu bukan hanya bisa berarti fungsi perubahan pekerjaannya, tapi bisa juga hanya fungsi kayak tempat atau apa dan lain-lain ya. Ini satu contoh. Contoh kedua yang saya mau angkat adalah, kalau dari prediksi, ini saya mengkutip dari Alan Mas ya teman-teman ya, orang yang sangat ahli di bidang AI, yang mengamati AI sangat dalam. Kedepan, pekerjaan yang mungkin dan pasti akan hilang dalam waktu cepat adalah kredit analis perbankan. Kenapa begitu? Menurut dia, kredit analis perbankan dengan expert system dan juga dengan kemampuan AI saat ini, sudah bisa diserahkan ke komputer untuk melakukan keputusan kredit. Ya atau tidak orang ini kita berikan kredit. Tidak perlu lagi orang. Tapi, saat ini muncul satu pekerjaan baru. Namanya adalah AI Validator. Nah, teman-teman pernah dengar gak ada pekerjaan namanya AI Validator? Pekerjaan AI Validator adalah orang yang merewrite programnya AI, sehingga AI bisa menjelaskan kepada dia, kenapa keputusannya orang itu diberikan kredit. Jadi, tadi perubahan ekosistemnya itu bisa berarti perubahan fungsi saja, atau bisa benar-benar perubahan pekerjaan. Tadinya dia analisa kredit, dia jadi analisa program. Artinya kayak gitu. Tapi ini terjadi. Nah, kalau menurut saya kuncinya adalah tadi benar apa yang dibilang oleh Mas Hadi, kita harus bisa adaptif. Kita harus bisa mencari peluang-peluang sektor mana yang baru. Tadi Mas Hadi udah ngasihin. Kerjalah intensif di perusahaan-perusahaan teknologi. Kalau bisa perusahaan-perusahaan yang memang adaptif to this change. Nah, ini adalah kuncinya. Teman-teman harus bisa ke arah sana. Sehingga kalau kita bisa memperbanyak workforce kita di bagian itu, tentu saja tadi cita-cita mimpi kita jadi GDP nomor 4, atau bahkan nomor 1 bisa terjadi. Ya, itu paling penting ya. Terima kasih. Ya, jadi bentuknya bukan hilang, tapi berubah bentuk gitu ya. Kayak energi bentuknya. Jadi energi kan nggak pernah hilang nih ya, berubah bentuk. Nah, sepertinya transformasi terhadap sesuatu hal juga seperti itu ya. Tidak menghilangkan, tapi mengubah bentuk. Saya mungkin salah satu contoh dari yang disebutkan sama Pak Bayu. Saya dulu kredit analis di bank, tapi loncat ke startup dan akhirnya jadi analis programnya credit scoring. Ada lagi mungkin yang mau, gimana mas, sudah terjawab? Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silahkan. Terima kasih atas presentasinya para narasumber. Mungkin pertanyaan saya lebih ke Pak Bayu. Oh, sebelum perkenalkan, saya Hardy Salim, Ilmu Ekonomi 2019. Kalau dari observasi saya, beberapa perusahaan digital, misalkan Google, Gojek, dan Google dan Gojek, produk mereka itu bahkan sudah diasosiasikan dengan kegiatan yang kita lakukan. Jadi misalkan nyari informasi di internet, Googling aja. Mau pergi ke tempat, mau naik ojek, Gojek aja. Mungkin nanti suatu saat, kalau mau ngirim barang, hantar aja. Bagaimana sih perusahaan digital bisa sampai ke level itu? Bagaimana mereka mempromosikan dirinya, sampai-sampai brandnya itu diasosiasikan dengan kegiatan yang kita lakukan. Terlebih lagi, di dalam dunia digital itu kan, kind of attention kita itu begitu singkat dan begitu banyak konten, konten, jadi perhatian kita ter-distracted gitu. Gimana sih strategi perusahaan untuk bisa mempenetrasi pikiran banyak orang gitu loh Pak. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Pertanyaan daging berikutnya Pak. Jadi lebih ke behavior mungkin ya. Silahkan Pak Bayu. Oke baik, mungkin saya tidak cukup punya expertise untuk bisa berkata atas nama Google atau atas nama yang lain, tapi mungkin saya bisa atas nama antaraja aja ya Mas ya. Jadi gimana caranya antaraja bisa masuk ke dalam industri yang sangat erat dengan consumer behavior, artinya misalkan pengiriman paket. Sedikit cerita kalau dari pengalaman kami, sebelum kami memulai sisi tahun 2019, sebenarnya kita udah mulai dari dua tahun yang lalunya, jadi dari tahun 2017, kita mulai dengan melakukan research analisis mendalam. Jadi dari data-data baik internal maupun dari eksternal, kita kumpulkan sehingga kita ketemu satu parameter yang kita gunakan, which is customer saat ini belum happy menggunakan jasa industri logistik di Indonesia. Belum happy-nya dalam angka apa? Terlambat, rusak. Ini kita ngomongin di, sorry maaf saya masuk ke terminologi logistik ya, terlambat, rusak. Sehingga akhirnya kita muncul dengan, kalau bahasa Islam nama itu apa ya, niatan gitu ya, niatan bahwa kita pengen sebagai perusahaan yang bawa happy ke seluruh Indonesia. Apapun yang kita lakukan dengan niatan karasana. Karena tadi kita udah research dua tahun, kita ketemu bahwa itu isunya. Nah, pada waktu masuk ke situ, tentu saja gak lepas dari teknologi, kita masukkan unsur teknologi sehingga kita bisa mendisrupsi market dengan cepat. Tadi dengan hanya waktu tiga tahun kita udah di peringkat tiga. Artinya apa? Artinya kita mencari pain point customer dengan data. Tadi Pak Adi sudah sebutkan big data itu sangat penting, kalian harus masuk ke sana. Karena kenapa? Dari data itu akan masuk informasi yang tadi, bahwa belum happy nih, belum puas dengan industri logistik. Nah, pada saat kita tackle pain point pelanggan itu, banyak pelanggan yang langsung trust ke kita. Tadi saya cerita pertama kali hanya empat orang yang percaya sama antara aja. Itu sedikit sekali ya untuk perusahaan logistik. Tapi sekarang udah jutaan orang. Karena kenapa? Karena mereka merasakan apa yang kita berikan, itu sesuai dengan apa yang mereka saat itu butuhkan. Jadi pain pointnya kena. Nah, bayangan saya kayak Google, Meta, atau Facebook, tentu saja dengan data yang mereka punya, data analisis mereka itu sangat-sangat advance. Jadi mereka bisa langsung tahu, orang-orang di region South Carolina tidak suka dengan sepatu warna hijau. Jadi mereka jual dengan sepatu warna merah. Advertising yang keluarin warna merah. Ini ngomongin contoh aja ya mas ya. Jadi itu yang dilakukan sehingga, tadi betul kata Mas Hadi, teman-teman tolong masuk ke industri yang memang berhubungan ke teknologi, big data, dan seterusnya. Sehingga punya exposure ke arah sana. Jadi dia tahu nanti pada waktu mimpin bisnis, harapannya teman-teman akan mimpin bisnis ya ke depannya ya. Jadi teman-teman punya decision making yang sangat-sangat tepat dan akurat. Sekarang lebih gitu ya mas ya, bikin penjelasan dari saya. Betulnya ada dua mata kuliah loh di FAU ini yang related banget sama jawabannya Pak Bayu tadi. Satu, statistika. Percayalah itu dasar dari big data. Yang kedua, customer behavior. Itu ada di pelajarannya marketing seinget saya. Nah itu juga tadi nyambung sama hinnya Mas Adi, bergaulah sama teman-teman di psikologi. Nah itu salah satunya, supaya bisa ngebaca tren itu kemana sih, behavior kemana sih, reference orang itu kemana sih. Terjawab? Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Oke, satu juta pertanyaan lainnya? Silahkan. Mas yang baju kotak-kotak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas pemaparannya. Perkenalkan, nama saya Aryo dari manajemen 2021. Saya sebenarnya dari dulu sempat bertanya-tanya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar itu suka untuk mengakuisisi perusahaan kecil untuk meminimalisasi adanya kompetitor gitu. Misalnya dari Facebook pada zaman dulu kan dia mengakuisisi Instagram dan juga Mark Zuckerberg juga ngomong kalau misalnya dia merasa terancam dengan adanya perusahaan Instagram gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu hal yang terbaik untuk kita sebagai pelanggan dan juga dari kacamata perusahaan itu gitu. Bukankah kalau misalnya kita biarkan mereka berkompetisi itu akan menjadi lebih baik kedepannya dari hal inovasi dan lain-lain gitu. Apakah hal tersebut memang yang terbaik? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Kayaknya Mas Adi nih yang paling cocok nih Mas. Apakah akuisisi itu strategi yang paling oke nih sekarang? Ini masuk kepada moral untuk akuisisi dan apa ya. Mungkin kita mundur dulu ke bisnis itu adalah suatu lembaga yang tujuannya untuk mendapatkan economic gains ya. Itu yang pertama. Sehingga karena dia landasan economic gains, jadi apapun yang dia lakukan adalah beberapa hal ya untuk lakukan akuisisi. Bagaimana melakukan suatu yang lebih profitable? Bagaimana menurut cost? Bagaimana menikahkan market share? Bagaimana supaya skalanya bisa luas? Nah akuisisi itu menarik ya karena kalau saya banyak di panasai universitas itu kita terlibat di hal ini. Untuk eliminasi kompetitor itu karena dengan lakukan akuisisi juga. Tapi yang lebih dominan adalah bagaimana diakusisi supaya klik keter lain itu lebih teok. Ada tendensi selalu bahwa jurusan itu mau paling maju sendiri-sendiri dan yang lainnya lebih jauh. Nah ini sebagai contoh apa, kalau saya di belakang, di cafe ya, kalau saya hanya satu setting jual, saya bisnisnya enak, semua dateng. Lalu saya gak usah mutunya, gak usah gak saya perbaiki, lalu orang pada dateng. Di situ ada orang kedua, oh ini saya harus lebih baik atau saya beda. Lalu tiba-tiba ini apa, saya bikin padang, dia bikin gado-gado, tapi ada yang bikin gusah, Oke ini masih menying, yaudah kita masih ada biotisasi, tapi salesnya lebih berkurang, tapi gak hilang sama sekali. Di situ ada kompetisi bikin kursis kayak saya dan pasti seberang, kursan lain. Jadi kalau gitu mungkin saya sampurin. Ini mau dijual gak? Oh ini gak jual-jual. Yaudah yang 23 ini saya akusisi lalu saya lebih kuat. Jadi mau saya survive akusis kursis, dan itu kompetisinya. Nah, bagi society ya, apakah itu meridikan konsumen apa tidaknya, itu adalah fungsi regulator ya. Ada antitrust dan lain sebagainya. Tetapi selama customernya senang, yaudah itu segala-galanya akan terjadi ya. Jadi efek-efek sampingnya akan terjadi seperti itu, tapi part of competition, yang jelek misalnya. Telekomunikasi kita di mobile operator, ini menarik, ya menarik bahwa telkom-sel itu paling besar. Di bawah telkom ya, tapi telkom-sel, sebelumnya indosat, lalu kemudian ada sel-selkom, kemudian ada rupa-rupa lainnya. Tapi telkom-sel ini, itu begitu dominan, sehingga indosat dan excelnya itu makin, 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 makin kompetisi. kalau kita mesti bertanya kan dengan telekomsel makin besar makin kuat, itu bagi konsumen diundukkan apa enggak? ini ada contoh-contohnya, pas selebaran nih selebaran berapa tahun lalu dia bilang, kok saya di Pakwa kok saya ini jauh lebih mahal charge-nya daripada misalnya di Jawa ya karena konsumen di Jawa, disana dia sendiri harga berapa itu naikin nah jadi hal-hal ini hanya jadi masalah apabila saya terlihat bahwa ada masalah diundingkan tapi secara bisnis ada yang jatuh ada yang tutup, ya itu kayak startup ya, kalau dia tutup ya mungkin kita akhirnya ambil kesimpulan bahwa ya mungkin dia enggak pernah exist karena gagal, bikin yang baru kira-kira gitu ya tapi dari segi moral, it's competition ya sebenarnya itu nyambung ke mata kuliah ilmu ekonomi ya di ekonomi mikro sehingga saya itu ada juga kenapa kita jadi kayak nyambung-nyambung ini, buat ngasih gambaran nih ke teman-teman jadi itu sebenarnya law of competition gitu kan ada game teori juga disana gimana saya mau akusisi sebelah atau saya bikin perusahaan yang baru kayak gitu kan itu ada modelnya gitu ya jadi apakah itu yang paling efektif atau enggak tergantung industrinya tadi seperti jawabannya Mas Adi terjawab? oke ada pertanyaan di Youtube oh mantep banget nih sesi kita dimana nih pertanyaan ini saya kah? oke saya bacain aja ya kalau gitu pertanyaannya yang pertama bagaimana future plan dari antar aja oh buat Pak Bayu nih berarti bagaimana future plan dari antar aja di dalam meningkatkan dan menjaga minat investor di tengah tekanan global terhadap perusahaan teknologi boleh langsung jawabannya oke mungkin secara singkat yang kami lakukan adalah kami terus berinovasi ya Bapak atau Ibu yang bertanya jadi kami terus berinovasi salah satunya tadi yang saya sudah sebutkan kita membangun satu ekosistem logistik dimana di dalamnya adalah tadi ada fix aja kita akan bisa menservice untuk perbaikan reparasi perangkat di lain itu juga kita ada e-fulfillment kita punya titip aja kita ada import-export ada SFI dan ada perusahaan-perusahaan lainnya jadi sebagai satu ekosistem tadi seperti yang sudah Mas Adi jelaskan ya kita akan jauh lebih powerful kita akan jauh lebih baik dan kita akan jauh lebih besar nah ini adalah salah satu strategi dan juga titik pain pointnya adalah customer voice kita akan selalu dengarkan apa kebutuhan dari pelanggan dan kita akan coba masuk ke dalam titik tersebut sama seperti pengalaman di antar aja dimana akhirnya kami Alhamdulillah ya bersyukur dapat kepercayaan dan bisa tumbuh berkembang sampai saat ini kurang lebih itu Bapak dan Ibu terima kasih pertanyaannya keep involving berarti ya jawaban utamanya oke pertanyaan kedua dari Retno Wulandari kayak di radio saya lama-lama ya saya mau bertanya bagaimana pandangan Kak Adi mantep Kak Adi itu tentang perusahaan startup yang bergabung menjadi TBK seperti Gotu yang secara fundamental profit sebelum bergabung minus jadi pertanyaannya kok lagi tidak ada profit burning uang terus tapi kenapa jadi TBK pandangan saya setelah itu seperti apa kalau saya lihat lah hal yang terpisah ya bahwa ada bisnis itu jalan buktinya dia itu dibiain oleh investor secara secara private ya jadi bukan di TBK tapi secara private dan itu kita lihat ya Gotu Bukalapak itu yang besar ya yang uniform yang listing di luar negeri tapi intinya adalah bahwa investor percaya bahwa itu ada prospek dan kita lihat bahwa bisa bisa lama sekali sampai dengan itu bisa menjadi profit tapi adanya bahwa berdasarkan power law of distribution kalau bisnis itu jadi bisnis itu akan dominan jadi sebagai contoh nih Telkomsel sangat dominan tapi Telkomsel gak TBK yang TBK telkomnya jadi gak ada kesempatan beli jadi bahwa keputusan dia itu listing itu sebenarnya terpisah dari apa fundamental businessnya listing itu ada dua hal ya ada satu dari tulisan sendiri dia merasa bahwa dia mau akses pasar modal supaya bisa bisa akses dana lebih banyak tapi juga investornya maupun memiliki likuiditas sehingga dia bisa keluar order trading itu di satu sisi tapi di sisi lainnya adalah bahwa yang regulatornya itu akan lihat kalau Anda memenuhi hal-hal A, B, C, D, E seperti ini silahkan listing jadi listing ini itu apa hanya bagian dari keputusan pembiayaan secara modal bahwa nanti sudah dipasar dan jadi akses kepada publik itu sebenarnya nanti investor itu bisa punya pandangan saya percaya bahwa keputusan ini walaupun dia itu berujuk terus dia punya nilai sangat tinggi jadi sebagai contoh nih kalau saya ketemuin misalnya ada ada perusahaan nih misalnya dia punya emas dan ada ada tambang tapi emas di bawahnya tapi kemudian emasnya gak pernah keluar dia rugi 10 tahun tapi barangnya di dalamnya ada jadi balik lagi adalah bagaimana kita melakukan metode pendekatan salah satu tadi contohnya adalah pakai discount cash flow atau juga bisa kita lihat value yang total value bisa juga kita lihat dengan comparable dan kita bandingkan dengan apa yang sudah jalan jadi kalau saya lihat misalnya kita ambil Bukalapak dan Goto saya akan lihat kalau Goto itu mungkin lihat seperti Uber ya yang di luar kalau misalnya untuk Bukalapak mungkin saya lihat Alibaba dan sebagainya pola-pola apa tuh yang masuk ke sana dan apa apa yang kita bisa lihat secara relatif secara value ya jadi menurut saya tidak berarti bahwa losing money as a business model itu adalah sesuatu yang bagus atau jelek tergantung secara secara bisnis dia dan secara valuasi where is the value ya jadi itu hal-hal yang terpisah jadi pandangan saya mengenai yang yang apa yang sebelumnya ini let the market decide dan juga dari situ nanti kita lihat where is the balance ya itu salah satu yang kita bisa lihat baik menarik sekali jawaban dan pertanyaannya mungkin dari yang offline ada lagi pertanyaan kita masih punya waktu sekitar 10 menit ada lagi atau dari youtube ada lagi belum ada lagi oke gimana ada lagi teman-teman yang di auditorium mau bertanya mungkin pertanyaan apa aja silahkan tentang course ya of course gimana oh mungkin ada yang ini ada yang investor bitcoin mungkin gimana ada yang naro di luna mungkin boga enggak depresi ya masih yang naro di luna berdoa aja yang kenceng kali ya kalau lagi naro di luna mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang iklim investasi kah atau silahkan dari panitia mungkin monanya juga boleh kok ada lagi oke enggak ada ini kayaknya mungkin kita bisa cukupkan sekian terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak mas Adi Pak Bayu sudah meluangkan waktu terima kasih banyak juga teman-teman sekalian atensinya di hari Sabtu pagi ini udah jauh indosation semoga semangatnya terus nyala sampai sesi ke-11 nanti ya mungkin sekian terima kasih selamat siang assalamualaikum saya kembalikan ke MC nah selesai sudah sesi pertama dari digital and new economic course ini gimana teman-teman seru banget kan tadi udah dijelasin banyak banget sama Pak Bayu Pak Adi terus dimoderatorin sama moderator kita yang keren banget yaitu Kak Ajeng sebelum nanti kita ada sesi penyerahan dulu pelakat sebagai bentuk apresiasi kepada lecturer dan moderator kita kepada Kak Vito dan lecturer setam moderator boleh diharap naik ke atas panggung selamat menikmati Terima kasih. 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 di dunia antarajah. Perkenalkan, saya Satria yang akan menjaga barang kamu dengan sepenuh hati dan mengantarkan ke tempat tujuan tanpa hambatan. Mohon diperiksa kembali alamat pengiriman kamu. Apabila sering mengirimkan ke alamat yang sama, bisa disimpan dan kami akan mengingatnya. Dan memberi kabar tentang keberadaan barang kamu setiap saat. Ini semua dilakukan karena kami ingin memberikan kebahagiaan untuk kamu. Jadi mulai sekarang, untuk penyiriman apapun, tinggal di antarajah. Pasti bau happy! Hey kawan semua Sekarang waktunya kita gerak cepat Tak pandang kau di mana Sama-sama kita Bisa hidup hebat. And let's go all the way and move in Because your life is worth it Now, this is our time Now, this is our time Gerak lebih cepat Hidup lebih hebat Dimanapun kita berada Kita semua sama Berlari bersemangat Chains and dreaming Chains and dreaming Every day we're living Fiesta Point Fiesta Point kini telah berubah ke Living Point Gampang dapatnya? Keceba adai hadiahnya! Download dan transaksi pakai Living by Mandiri Belanja pakai kartu debit atau kartu kredit Cek terus jumlah Living Point-nya Untuk ditukarkan hadiah langsung ataupun diskon di merchant favorit Buruan, buka tabungan dan transaksi terus pakai Living by Mandiri Gue mau investasi aja Tapi gak ngerti caranya Jangan khawatir Kamu bisa investasi beragam aset sekarang gak pakai ribet Semua ada di aplikasi Peluang Betul! Bisa nabung emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset lainnya Hanya dengan 3 klik Kamu bisa investasi praktis, aman, dan berpotensi lebih untung Kapan lagi? Peluangmu sekarang! Udah investasi di Peluang belum? Satu aplikasi beragam investasi Biar gak bingung kayak gini Saya kamu tenang Aku udah pelajarin dan aku udah download semua aplikasi investasi Buat... Salah! Investasi sekarang di aplikasi Peluang Satu aplikasi beragam investasi Bisa investasi emas, reksadana, indeks saham Amerika, dan aset kripto Cocok buat kamu yang baru mulai Sekarang investasi sudah mudah banget Di Peluang kamu bisa nabung emas digital, reksadana, indeks saham Amerika, dan produk investasi lainnya Cukup dengan satu aplikasi, kamu bisa diversifikasi ke beragam aset untuk masa depan Kamu juga bisa mulai dengan nominal kecil loh Caranya gampang banget Hanya dengan 3 klik, kamu sudah bisa menjadi investor Aku sudah mulai investasi Kamu kapan? Peluangmu sekarang! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!